Intro Pada video rekaman Atos CCTV terlihat dua orang santri di Cianjur mengalami luka lebam pada bagian punggung dan paha. Di duga santri yang masih di bawah umur ini mengalami tindakan kekerasan dari oknum guru di salah satu pondok pesantren. Informasi yang tersebar di media sosial karena korban melarikan diri dan diamankan warga yang tinggal di dekat RSUD Cimacan. Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai mengatakan pihaknya sudah menerima laporan resmi dari korban dan ibunya. Polisi akan melakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan tindak kekerasan oleh oknum guru di salah satu pondok pesantren di Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Cianjur, Jawa Barat